Ya Pemirsa, Suwarto Direktur PT. Nai Adipati Anong dan Subakti Direktur CP Aron Putra Pratama Mandiri memenuhi panggilan penyidik KPK. Untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap ketok palu RAPBD Cambi tahun 2017-2018, keduanya kompak menjawab tak mengenal api permansa. Direktur PT. Nai Adipati Anong memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus suap ketok palu RAPBD Cambi tahun 2017-2018 di Gedung Mafolda Cambi, Senin 10 Januari. Suwarto yang memenuhi panggilan penyidik pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pakaian batik mengaku diberikan beberapa pertanyaan, salah satunya perkenalan dengan api permansa. Suwarto mengaku dirinya tidak kenal dengan api firman syah, bahkan dirinya tidak pernah bertemu dengan apif. Diakui Suwarto, dirinya tidak terlibat dalam kasus suap ketok palu RAPBD Cambi tahun 2017, karena saat itu dirinya memiliki kesibukan lain. Suwarto diperiksa penyidik KPK kurang lebih selama 2 jam, namun Suwarto sebenarnya tidak masuk ke dalam nama-nama saksi yang diperiksa KPK hari ini, melainkan pada Jumat 7 Januari 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sementara itu, Subakti Direktur CV Arun Putra Pratama Mandiri, yang keluar dari ruang pemeriksaan KPK sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, juga mengaku bahwa pemeriksaan kali ini terkait tersangka api firman syah, namun dirinya mengatakan tidak mengenal api firman syah. Di Masa Jaya, Cik TV melaporkan.